Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, welcome to this new video Jadi di video kayak ini, dengan semua apa yang sudah gue buat dan gue sharing ke teman-teman Dimana gue sekarang mengusung clean girl makeup look Lebih tepatnya adalah tampilan keseluruhan wajahnya itu lebih ke natural Walaupun memang tetap menggunakan yang namanya tinted moisturizer, BB cream atau apapun itu Ya mungkin khususnya menggunakan juga foundation Tapi yang bener-bener lightweight dan sangat amat melembabkan Di atas kulit gue yang sudah 43 tahun banyak kerutan, pori-porinya besar Walaupun memang kombinasi ya jenis kulitnya Bagian tizennya ini berminyak dan bagian parimeternya ini kering Jadi sekarang gue mau kasih ke kalian perbandingan Kalau misalkan kalian memang memaksakan kehendak dari kulit kalian sendiri Atau istilahnya itu kalian tidak mendengarkan dan tidak mau peduli Apa yang diinginkan oleh kulit kalian sendiri Jadi sebagai kita-kita yang memang bukan lagi muda gitu ya teman-teman Karena di luar sana mungkin banyak yang belum tahu kenapa harus begini sih Kenapa nggak boleh begitu sih gitu kan Nah ini gue mau kasih contoh ke kalian dan mungkin gue bakalan speed up ya Kecepatannya untuk pada saat makeup nanti produknya gue bakalan tetap kasih tahu ke kalian Oke jadi pertama gue bakalan pakai semua produk-produk yang memang biasa kalian lihat Kalian tonton, kalian silahnya sukai gitu Karena gue juga honestly itu relaxing banget melihat orang makeupan lengkap Semuanya segala dipakai gitu Tapi sayangnya untuk kulit gue saat ini enggak Gue pakai yang high definition long wear foundation dari Muakiu Dan ini bener-bener jadi juara di hatiku gitu ya Karena apa dia produknya itu tipis dan sangat amat nyaman dipakai di atas kulit gue Terus dia itu bener-bener sangat-sangat-sangat amat high coverage Tapi ya itu dia ya teman-teman ya Balik lagi gue nggak bakalan pakai terlalu banyak Nah jadi sebenarnya harusnya sih di video kali ini gue nggak terlalu banyak ngomong Supaya videonya nggak terlalu lama ya Nanti penjelasannya bakalan gue kasih di akhir aja Pada saat gue voice over Untuk memberikan perbandingannya Oke lanjut untuk concealer Gue mau pakai dari L'Oreal Ini yang invaluable full wear Kalian bisa lihat di channel yang lain Dimana mereka masih lumayan muda ya teman-teman Dia pakai ini dan dia suka banget Tapi di atas kulit gue yang sudah 43 tahun Gue menjerit ya Walaupun kemarin kalian pernah lihat Gue menggunakan ini Ini bikin gue menjerit Oke terus untuk contour Kita lengkapin aja ya semuanya Contour dari si Glam Blastnya dari si Glam juga Oke lanjut powdering gue pakai dari Mother of Pearl Mycloblur Lose Powder Ini warnanya translucent Dan gue pakaiin Seperti biasa gue pakai Ya dulu Bukan sekarang Oke Gue bakal bersihin dulu Semuanya Di bagian bawah Mata Dan gue bakalan pakaiin Ke keseluruhan Bagian wajah gue Oke untuk powdernya gue langsung Apus Jadi tidak ada backing Oke untuk blushnya Gue pakai dari Mother of Pearl Ini soft ombre powder Blast Ya kayak gini warnanya Dan untuk contournya Gue pakai dari I Meme ya Afternoon Tea Contour Oke untuk alis Gue pakai dari Implora Nanti terakhir gue bakalan pakai dari Guell Untuk Mascara brownya Oke lanjut eyeliner dari BLP Kemudian jepit dulu mata Dan pakai mascara Mascaranya yang kayak gini Oke untuk mascara gue pakai dari Majolica Majorga Long expander Long 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 IX Yang seperti ini Maskaranya Video kemarin juga gue pakai mascara yang ini Tinggal gue pakaiin aja Oke terakhir Bibir Gue pakai Moisture and Plum ya Ini namanya Ceraplum Tinted Lip Balm Dia udah ada SPFnya Yang dari Something Ya Ini warnanya yang Koke 12 Oke teman-teman Jadi Kurang lebih Hasil akhirnya Seperti ini Nah biasanya untuk Makeup yang Istilahnya dulu gue lakukan Menggunakan bedak Segala macem Berusaha untuk bikin Makeup gue Atau muka gue Tahan minyak Gue bakalan pakai Setting spray yang Mattifying juga ya Sekarang gue bakalan pakaiin Dan Ini adalah One size until done Mattifying waterproof setting spray Ya oke Hasil akhirnya seperti ini Dari dekatnya seperti ini Teman-teman Ini dari depan Kalian bisa lihat Sendiri Dari pinggirnya Kiri Dan ini dari pinggir kanan Right away Setelah penggunaan makeup Nanti gue bakalan balik lagi Kurang lebih setelah minyaknya keluar Oke teman-teman Gue balik lagi setelah Kurang lebih 9 jam Tadi beres Di akhiri di jam setengah 4 Sekarang udah jam setengah 1 Malam Ya 9 jam Dan ini dari dekatnya Sebelah kiri wajah gue Dan Ini dari dekatnya Sebelah kanan wajah Ini dari depan Kalian bisa lihat Ya untuk minyak sudah keluar Nah ini Masalah yang sering gue hadapi adalah Yaitu Dia suka crack Sekalian crack Creasing Cake Kalian bisa lihat Karena Banyak sekali produk yang Nemplok Di wajah gue Khususnya Apalagi kalau ditambahin Dengan Yang namanya loose powder Oke teman-teman Jadi Kurang lebih seperti itu Ya Hasil akhirnya Kalau misalkan Di usia gue ini Dimana gue udah tau Bahwa gue gak bisa lagi Pakai sesuatu yang Semuanya serba Mattifying Dan tapi Kalau pakai yang Mattifying pun Gue harus akalin Menggunakan Masturizer atau Skincare Yang bisa Support kulit gue Supaya gak Caking Gak creasing Gak crack Gitu kan Dan yang pastinya Gue harus menghindari Yang namanya loose powder Nah jadi Kalau misalkan kalian penasaran Nanti cekan-cekan aja Bakal ada 3 part kan Ya teman-teman Jadi jangan lupa nonton Yang part kedua Well oke Jadi seperti itu teman-teman Keseluruhan dari videonya Ini sengaja gue pisah Ya Jadi misalkan Kalian tadi mendengar di awal Bahwa gue bakalan Bandingin ya Kedua Dari cara yang biasa gue lakukan Yang dulu dan yang sekarang Yang dulu dimana gue selalu Mengikuti info arahan Dari orang lain Atau dari Youtube Atau dari manapun Gitu Yang bisa bikin wajah awet Tahan minyak Segala macem Itu ya Ternyata di atas kulit wajah gue Sekarang udah gak bisa Ini adalah part satunya Teman-teman Jadi nanti gue bakalan Kurang lebih bikin 3 part Part satu untuk makeup Yang dulu biasa gue lakukan Part dua adalah makeup yang Sekarang gue lakukan Dan akan menggunakan produk Yang bener-bener sama Tidak ada yang akan diganti Semuanya sama Cuma cara penggunaannya aja Dan apa aja yang baiknya digunakan Dan apa aja yang baiknya Tidak digunakan Oke teman-teman Kita bakalan Nanti besok ketemu lagi Di video Makeup gue yang sekarang Dan nanti terakhir Adalah rangkumannya Kita bandingin Di satu video Dengan Membandingkan dua Cara makeup Yang berbeda Lebih pas yang mana Gitu ya Khusus untuk teman-teman Di luar sana Yang usianya sudah Bukan remaja lagi Yang sudah Mulai lanjut Usia Ya oke Jadi kita ketemu lagi nanti Di hari Rabu Teman-teman Oke Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Bahagia